Terima kasih telah menonton! Apa sih ini? Papa kenapa sih? Dari tadi kok kayaknya diem aja seperti sapi ompong. Jangan gitu dong, kita kena di hiburan lagi honeymoon. Papa gak apa-apa kok, mah. Itu sih hanya perasaan mama aja kali. Papa seneng kok, papa bahagia. Hmm, bahagia papa itu pura-pura. Coba mama liat. Tuker. Senyumnya juga mis, diem palsu. Mama tuh kenapa-papa dari zaman SMP. Mana senyum papa yang tulus itu? Liatin dong. Hmm. Apa bahagia kan? Pa, kenapa sih sebenernya? Bilang dong, selama honeymoon kita satu minggu ini kok, Bapa kayaknya banyakkan diem aja. Bilang. Sekarang papa mau jujur sama mama. Sebenernya, kita tuh liburan kesini itu bukan pake uang tabungan papa, ma. Terus pake apa? Pake kartu kredit. Mana udah over limit lagi. Terus ya, sekarang papa pikiran adalah, Bagaimana caranya kita pulang? Kita pake all cost-nya apa? Hah? Masa papa harus jual kamera? Jangan, pa. Itu kenal kemana kita. Yaudah deh, pa. Kalau soal uang, itu urusan mama. Papa gak usah khawatir. Semuanya biar mama yang tanggung. Oke? Bener, ma? Iya. Demen tuh, punya istri cantik kreatif. Cepet banget, ma. Cepet dong. Eh, lo hasap gitu aja lah. Apa dompetnya dibuang lah? Buat apa dompetnya? Kan yang penting isinya. Panas ya di sini. Isinya? Papa seneng deh kalau punya istri kayak mama. Ya kan? Cantik, pintar menabung. Ya kan? Papa bangga dong jadi suami mama. Kalau soal cantik sih memang iya. Tapi, mama gak pernah nabung tuh. Hah? Lalu? Ini duit dari mana? Nyopet. 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 Ma. 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 Mama sabar dong. Jangan emosi kayak gitu. Sabar, sabar. Papa itu tau gak sih? Mama itu udah bersabar selama 15 tahun. Ma. Papa tuh gak ngerti. Mama sebenarnya ada apa sih? Papa tuh kebanyakan nanya tau gak? Papa tuh mesti nanya sama diri papa sendiri. Ma. Bener ma. Papa tuh gak ngerti. Maksud mama tuh apa? Alah. Mas bodo. Ayolah ma. Beri papa pengertian dong. Pengertian apa lagi sih, Pa? Papa tuh tau gak? Selama 15 tahun papa gak pernah ngasih kepuasan. Papa tuh egois tau. Oke. Oke. Terus. Sekarang maunya mama apa? Aku mau minta pulang ke rumah orangtuaku. Aku gak mau tinggal sama orang yang pengangguran dan yang gak peduli sama istri. Betul lah. Oke. Ma. Ma. Sebentar. Mama boleh pergi dari rumah ini dengan satu syarat. Apa syaratnya? Aku ikut. Aku ngomong macam. Aku ngomong macam. Aku ikut. Aku ngomong macam. Oh. Nah disini aja. Bu tanya. Ya. Terus. Loh, loh, loh. Loh. Loh, loh. Loh, loh. Loh, loh. kenapa ga dilarang ya? tapi saya ga liat bu, orang katanya kecoaknya tuh masuk mulut gitu aja ayo keluarin mas, keluarin sakit, sakit, sakit aduh bibi, ini tuh udah gawat sekali bi mendingan bibi sekarang telepon dokter biar dokter langsung dateng sini ya udah bu, ga usah panggil dokter ini bentar lagi bayi, orang saya yakin kecoak di dalam mulutnya pasti mati ayo terus, soalnya saya kasih ini tadi bu, ayo diminum deh yaa bi, emang ya bibi kasih obat apa? wah, itu bukan sembarang obat bu, tapi racun serangga heigh, jahun pasti mati ya mati apa bu? ya mati apa bu? jahun aja mati di kebunan ini udah seperti serangga iya yalah, dodol kaget ayo, kaget mau bikin telegram ke Australia berapa harganya ya kek kek anak muda aja kek mau ngapain sih penggabarin keluarga kan guru temen kakek eh cucu setan tergantung kata-katanya kek itu kek tergantung kata-kata kalau kata-katanya semua sopan berapa ya loh kakak emang beli baju itu dia bajunya sih bagus-bagus tapi tetep aja harus ada perubahan dong perubahan apa sih katanya udah bagus ya perubahan harga mahalan bajunya buat gue ya 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 Aduh, lo jangan gitu rambut gue akan jadi ini. Udah gue bilangin. Lo jangan diberkali. Akhirnya kenakan lo mat rantip. Coba kalau lo tadi lari bareng gue. Lo gak akan jadi seperti ini, Pak. Terus gimana dong usaha salon kita? Udah gak ada lagi deh yang jago ngeblow selain lo. Terus kita kan pada bingung ya, Bo. Dia ini gak ngasih wasiat tau gak sih? Dia ini mau dikuburin sebagai lekom apa pewong. Itu lo minta dikubur dimana juga gue gak tau, Pak. Apa kita buang ke kalian aja? Apa lo kira dia kotoran, Bo? Dia ini di depan rumah aja, Bo. Menenggera kucing. Mas, 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 mas. Eh, enak aja. Makin lepas enak. Ini, ini, ini. Bo cokel mata lo loh. Uuuuh, sama. Mbak, Mbak. Mbak, yang tambah ya. Ini lebih baik jelajahnya. Jelajahnya, jangan sekai ke mobil jelajah dulu. Anak keluar dari sini, gak ada yang nunggu. Mbak, lo gak kacau, Pak. Kita nih keluarga aja. Gila mau nunggu-nunggu dulu, Mbak. Uuuuh, Mbak. Maaf ya. Mbak, Mbak, Tadis kenapa? Saya turut-turutkan cinta atas meninggalnya Eva ya, Bu. Tetapi, Mbak, coba kalau dia tadi ngikutin kata-kata saya, pasti gak akan jadi seperti ini, Bu. Coba ya, Pak. Dia juga belum pernah ngomong. Dia belum ngomong. Dia mau dikongurin di mana sebelumnya. Tapi ini mau lupa aja. Mbak, Mbak. Yang meninggal ini bukan Eva. Tapi Safruddin, supir angkot keluarga kami. Biasanya karena dia juga mau dibawa. Kampung. Kampung? 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 Ini bukan dari Eva. Bagaimana rumahnya? Aduh, Mbak. Asal tau aja ya. Rumah Eva itu masih lima rumah dari sini. Hah? Ya ibu, semangat ibu Eka. Iya, ibu Eka itu saya. Aduh, Mbak. Lu sih kala baca. Gue tau diri banyak. Nangis-nangis seru-seru lo. Malu aja lo kayak gitu. Kau lo. Gue gak akan tau. Tapi lucu. Mungkin gue rasa si Eva masih dikejar 6 tim. Lalu, ibu. Lagi-lagi. 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 Terus. Ini. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Offset lagi. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Pak, apa-apa? Hah? Offset itu apa sih, Pak? Offset itu artinya pelanggaran. Lagi-lagi. Tendangan penalty. Amin. Harus. Pak, Pak. Kok rasain sih, Pak? Emang, penalty itu enak ya, Pak? Enak mana, Pak? Sama tendangan, pisang. Diit aja deh. Udah diit aja sekarang, disimak. Makanya pelan-pelan ya. Tadi ada tendangan penalti. Terus ada tendangan pisang. Berarti sebentar lagi ada tendangan semangka nih. Tapi aku mau nunggu tendangan stroberi aja, Pak. Duh, aku mau nunggu sekalian lihat nih. Duh, cuma sefokus nih. Ayo, ayo. Kul! 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 Gakpa, pak. Kul! Pa, pak. Pak? Apa sih, Pak? Kul itu artinya masuk, sayang. Masuk! Kul! 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 Siapa tuh? Salah! Bukan tadi Pak. Bias! Permisi! Bias, bentar! Bapak itu ada nggak? Pak, ada. Tante ini siapa ya? Saya ini teman tarisannya. Oh, iya, iya. Lagi ngapain ya di dalam? Ada tuh lagi nonton bola. Tante, daripada tante berdiri di sini. Mendingan tante... Kita udah lama banget nih nggak kumpul-kumpul. Iya, bener kan? Iya, bener kan? Gue juga nggak pernah istirahat. Tapi, aduh dong. Lihat dulu. Gini, lihat. Ini penghargaan kedua yang diberikan rumah sakit buat gue. Ahli jantung. Itu lu pantas mendapatkannya. Karena kan lu ahli jantung. Ya, begitulah. Lu juga dapet pin dong? Dapet. Malah ini untuk yang ketiga kalinya gue udah mendapatkan. Selalu. Keren kan? Lu kan bener kan ahli THT kan? Iya dong. Lu udah tiga kali sebagai ahli THT. Dapet pin yang gambarnya kuping terus ya? Atau tendingan terus ya? Lu nggak pernah dapet gambar tenggorokan ke? Hidung. Terus hidung, nggak pernah ya? Ini kan cuma sekedar penghargaan. Ya kan? Bentuk penghargaan. Simbol aja ya? Iya betul. Biar bagaimanapun ya, gue tetep dokter spesialis THT. Semua pada enak ya? Semua pada enak. Kenapa? Kalo gue nih ya, udah tiga kali dapet penghargaan, Dapetnya gambar gigi lagi, gigi lagi. Ya iyalah, sesuai dengan profesi lu. Lu kan dokter gigi. Emang. Kalo gambarnya kebo, nggak mungkin kan lu bukan dokter hewan. Kacau. Tapi gambarnya kingko, masa foto lu? Semuanya tuh udah jangan kebanyakan ngomong. Ya kan? Lu tuh masih junior, tapi udah dapet PIN. Gue udah cukup senior, udah lima kali dapet penghargaan. Beba. Tapi lu tau gue dapetnya apa? Cuma piagam aja kayak gini. Masa kecil hati, itu kan juga sama. Nilainya sama penghargaan buat profesi lu. Ya kan? Sama nilainya. Iya sih, memang betul. Tapi kan pengen dong gue juga sama seperti dokter-dokter yang lain, ya kan? Pengen dapet PIN, pake disini kan keren. Loh, justru kalo lu dapet PIN, itu dokter direktur utama rumah sakit itu bisa dikomplain. Kenapa itu? Dan seluruh dunia itu bisa marah. Kok gitu? Kenapa? Nggak fair dong kalo gitu. Eh, lu ini kan dokter ahli kelamin. Terus lambang PINnya gimana? Begini. Tidak ada yang kelamin. Itu gak berapa? Tidak ada yang kelamin. Tidak ada yang kelamin. Eh, Cuk. Eh, ngapain? Terus maka aku angin. Dari otaknya kayak dimana sih, kaya? Disini. Tidak ada yang kelamin. Akhir-akhir ini kakek sering pusing. Hah? Pusing? Wah, bahaya tuh. Terus muter-muter kek? Iya, masuk juga. Semenjak itu kakek sering main kerumbah janda yang di depan. Aduh. Jangan-jangan kakek enak pelu janda kek. Iya kalian. Itu coba bewa. Gue benci laki-laki. Mereka semua tuh buaya. Udah lah, Sab. Impas kok. Yang wanitanya itu kan lubang buaya. Ben, kok lo gak sedih sih istri lo meninggal? Siapa bilang? Justru ini gue lagi mikir. Mikir apaan, Ben? Gue mau nikah lagi setelah ini. Lo tuh kurang ajar ya? Belum juga istri lo dibakar. Lo udah mau minta kawin lagi. Nah, justru itu yang bikin gue bingung. Eh, Aji. Ben, ben. Kok lo mesti melangkahin melihat istri lo sendiri sih? Emang begitu pacar adatnya? Enggak. Terus kenapa? Bukan apa-apa. Ini gue lakuin supaya gue bisa kawin lagi. Ya, tapi lo kok mesti ngelangkahin mayat istri lo sih, Ben? Tiga tahun lalu, dia pernah bilang, kalau kamu mau kawin lagi, kamu langkahi dulu mayat saya. Nah, sekarang udah meninggal. Terus udah dilangkahin juga mayatnya. Jadi, sekalin lagi dong. Nah. 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 ada macam majalah setan ya? Majalah setan apaan cu? Eh, itu majalah setan. Nanti-mati jadi setan. Kakek kan bentar lagi mati. Jadi nanti jadi setan lo. Udah. Udah. Pokoknya kata mama, majalah setan gak boleh disentuh. Apalagi dibaca, kek. Udah. Cucu duduk dulu. Tuh. Jangan ngamuk-ngamuk aja. Marah-marah mulu. Tuh. Udah gendut tuh. Gak bisa. Tuh. Kamu diem-diam aja ya. Cucu ya. Gak usah ngomong-ngomong sama mama. Ya. Nanti kakek beliin coklat lo. Yee. Capek deh, kek. Coklat mulu. Ade udah gede kakek. Sebenarnya, Ade minta beliin motor. Motor? Buat apaan cu? Motor? Buat mojek. Hah? Jangan mau sekolah. Kakek gimana sih ah? Capek. Tiap hari naik angkut mulu. Lagian kalo naik motor kan, Ade bisa jalan-jalan kemana-mana. Anak sekarang mau enaknya aja. Naik angkut. Naik taksi. Pake supir diantar kemana-mana. Nih kakek nih dulu nih. Ingat kakek nih dulu. Dulu nih kakek nih. Kemana-mana. Gak pernah naik apa-apa. Eh beda. Dulu kakek sekolah dimana. Di village kek. Kampung. Maka dari itu. Untuk berangkat ke sekolah. Kakek selalu naik gunung. Turun bukit. Jalan kakek lebih dari 20 km. Ngabisin 12 pasang sendal. Setiap hari. Setiap hari deh. Iya. Terus-terus hasilnya jadi apa kakek? Pake lumpuh. Oh. Ken makanya beloto. Ampun ampun apa. Duduk langsung tuh. Duduk. Duduk langsung tuh. Kasar banget sih. Gila lo ya. Udah jam segini lo. Masih operasi aja gak tau diri sama lo. Bos. 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 Hahaha. Ketangke bos. Cumi satu lagi. Eh. Kenapa gak pake baju petugas? Hahaha. Sekarang bos. Waktunya nyaman. Jadi detektif. Dapet kan cumi satu. Hahaha. Tangkep juga akhirnya ya. Eh. Dipahin pulang-pulang aja. Anak gue. Periksa si tasnya. Eh. Jangan. Mas. Jangan. Mas. Gak ada apa-apa. Kok gak bawa apa-apa? Tapi kok kenapa bawa tas? Hah? Eh. Lu berduanya sembarangan nih. Bukan gue yang bawa tas ini. Tapi tas ini bawa gue. Sekarang lo dulu. Hah. Lu baci yang eksis dong. Kira lo. Bener banget gak ada apa-apa kok. Hah. Sini. Periksa. Jangan. 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 Jangan banget sih. Sisi banget sih. Ini bos. Apa itu? Ini bos. Banget sih. Laki-laki dua. Apa ini? Duh, pak. Jangan diambil dong. Itu obat eke, pak. Obat apa? Itu obat batuk sama sesek napas eke. Eh. Obat batuk dan sesek napas? Udah jelas-jelasin obat serangga. Coba buat itu. Siapa? Obat serangga ya, pak. Diam. Oh, maaf. Eke buta ngurung gak bisa baca. Taunya duit doang sih. Bacu dego lo. Coba yang di belakang. Siap, bos. Coba yang di belakang. Di belakang. Heh. Pahagian mau pulang. Mau umum. Lu makanya ada jam dong. Kalau operasi. Kayak begitu. Penuduh kamu kan jadi takut penglihat muka lo. Udah tau penuduh kamu lagi takut sama pocong. Setan kita. Iya. Siap, bos. Sudah dicoba, bos. Sudah dicoba. Iya, bos. Dan terbukti. Benar, bos. Ini adalah anti serangga. Hmm. Kamu jujur. Karena kamu jujur, kamu silahkan pergi. Makasih ya, pak. Ya. Baik banget ya, bapak. Eh, bos. Eh. Ini buat di pos. Pos saya banyak ngamuk. Ya. Tidak ada pake waktu tebusan. Ya, Baik, Ika selamat. Makasih ya, pak. Ika boleh pulang. Sorry lo. Emang enak lo. Makanya lo tau makasih. Hehehe Masakan Hehehe Obat itu Buat di pos gue Hehehe Mana obat itu? Hehehe 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 Kau bisa nih Hehehe Hehehe Tidak gua bilang cobakin Hehehe Lo dibidup sempurna lagi Hehehe 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 Tadi siang kakek Liat ada peti mati Terus Bawahnya Topot itu ngegebros Hehehe Terus mayatnya gelinding dong kek Ya itu dia Untungnya mayatnya pegangan Atau tutup petinya Hehehe 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 Hehehe